Kak, Kak, apa kabar Ultraman Belial? Wah, Pteranodon, cepat pergi hancurkan dunia manusia Kak, Kak, baiklah, aku akan pergi menghancurkannya Waduh, apa? Pak Taiga, lihat sini, lihat di layar Di layar ada seekor dinosaurus terbang berjenis Pteranodon Dia sepertinya ingin ke dunia manusia, ingin menghancurkannya Oh, yang benar kamu? Iya, coba aja lihat di layar Oh, mana, mana, mana? Ya ampun, apa itu? Ah, ya ampun Eh, sinyalnya hilang Ya ampun, kenapa sinyalnya tiba-tiba hilang begitu? Gak tahu ini, aduh, gimana dong? Yaudah, kalau gitu, sekarang kita akan pergi, Ejen Chika Baiklah, aduh, tapi aku masih pusing dan ketakutan melihatnya Nanti kita ingin anak kalau dia muncurtan Cepetan Pak Taiga, kalahkan dia Oh, yaudah, kalau gitu, ayo cepetin kalian semua, ikuti aku Kita akan naik helikopter, ambil senjata galen masing-masing ya Sekarang kita akan mengalahkan Pteranodon itu Jangan sampai dia berhasil menghancurkan dunia ini Baiklah, baiklah Mengusir Pteranodon itu, kalian mengerti? Baiklah, kami mengerti Lah, kalau gitu, mari kita perangkat menuju ke tempat monster Pteranodon itu Tapi, kira-kira monster Pteranodonnya itu pergi ke arah mana? Eh, masih belum kita lihat kan sampai sekarang? Iya, iya, kemana Pteranodonnya itu? Pergi ya ampun Kak, kak, aku akan menghancurkan rumah-rumah ini Seperti yang disoro oleh Ultraman Belian Kak, 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 sepertinya aku bisa menghancurkannya dengan gampang Gampang sekali Oke, sekarang tinggal gedung yang ada di sana Akan aku hancurkan juga Hancur dengan gampang ini Gampang sekali bahkan Sekarang aku akan pergi kemana lagi Ya ampun, ternyata Pteranodon di ukuran pesawat ini Eh, helikopter ini maksudnya Ya ampun, gimana dong? Apa itu yang terbang di sana? Aku penasaran Akan aku periksa Turun, turun, turun Turun, ya ampun, ya ampun Sepertinya ini gak bisa mengalahkannya Soalnya Pteranodon itu besar sekali Ya ampun, aku akan kembali ke markas saja Tapi, kalau tidak kami mengalahkannya Terus siapa yang mengalahkan Pteranodon itu Hei, aduh Yuta, gimana kabarnya? Jadi Pteranodonnya belum dikalahkan, Pak Polisi Taiga? Belum Ya ampun, ya ampun Aku akan di tengah sendirian Aku juga akan kembali ke markas Aduh, bisa-bisanya Pak Taiga ini Ninggalin aku kesini sendirian Hei Pak Taiga Kok ninggalin aku sih? Maaf, maaf Ya ampun Terus gimana ini? Apa yang mesti kita lakukan? Aduh Jika begini caranya Ini pasti gak bakalan selesai Apa itu yang terbang? Aku sudah selesai Sepertinya mengurus ini Aku akan coba Mencurkan Tapi gak hancur Hancur Ya udahlah Aku akan coba Pergi menuju Ke arah sini Ada orang juga Mio, kamu bisa menjaga komputer ini bentar gak Mio? Ke mana kamu mau pergi Bang? Aku permisi dulu ya teman-teman Aku mau ke toilet Iya, iya, iya Mio geser Jangan menghalangi jalan Nah Bang ini situasinya lagi gawat Kenapa kamu malah mau ke toilet? Udah Minggir Aduh, banyak banget sih bicara kamu Minggir Mio Gak boleh Aduh, udah service lah Aku juga kebelet ini Ya udahlah kalau gitu Cepat pergi sana Iya, iya, iya Aduh, oke kalau gitu Dadah teman-teman Aku pergi dulu Isinya kan gak disana Yuta Kenapa kamu keluar? Udah, diam aja Nah, oke Aku akan keluar sekarang Nah Sekarang aku harus mencari tempat persembunyian terlebih dahulu Supaya aku bisa berubah menjadi Ultraman Dengan tenang Dan tidak ketahuan oleh siapapun Kalau ternyata selama ini Yuta adalah Ultraman Tapi dimana ya? Kalau aku berubah disini Pasti mobil yang lewat mengetahui aku kalau adalah Ultraman Waktu yang paling fast untuk aku berubah menjadi Ultraman Baiklah, kalau begitu Aku akan berubah disini sekarang juga Ada bangunan Akan aku hancurkan bangunan menggunakan jurus apiku Tapi kenapa bangunan ini susah sekali untuk dihancurkan Sepertinya bangunan ini sangat-sangatlah kuat Kuat sekali bahkan Apa yang mesti aku lakukan? Sekarang aku sudah berubah menjadi Ultraman Sekarang Aku akan coba periksa dulu ke sana Ada gedung apaan itu? Wah Ada cahaya Wah Ternyata Pteranodonnya ada di sana Oke, kalau gitu Sekarang aku akan pergi menuju ke Pteranodon itu Dan menghancurkan Pteranodonnya Oke Sekarang bentar lagi aku bakalan sampai Nah, rasakan ini Kau Ultraman Kenapa mengeluarkan laser itu? Tentu saja Rasakan itu Pteranodon Berhenti Aku bakalan hancur Aku akan terus-terusan mengeluarkan sinar laser ini Sehingga kau betul-betul hancur Pteranodon Dan tidak tersisa lagi Wah 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 Oke Ternyata Pteranodonnya sudah hancur Wah Kalau begitu Sebentar lagi Misiku bakalan selesai Ah Tapi kira-kira Teman-teman yang lainnya bakalan curiga tidak ya Kalau aku tadi pergi Dan tiba-tiba Monster Pteranodonnya sudah kalah Semoga mereka tidak kecewa Ah Oke Sekarang aku sudah berhasil Menjingkirkan monster Pteranodonnya Tapi kerusakan ini semua diakibatkan oleh monster Pteranodon itu Ah Gimana cara memperbaiki kota ini ya Setelah dihancurin oleh Pteranodon Aku merasa bersalah Cuma Moga bagaimana lagi Aku tidak bisa memperbaikinya Yaudah Kalau gitu Sekarang waktunya untuk aku pergi Menuju ke tempat yang tersembunyi Untuk berubah kembali menjadi Yuta Nah Kalau gitu Sekarang aku akan bersembunyi Hmm Ah Di pantai Pada jam segini Di pantai pasti belum ada orang sama sekali Oke Kalau gitu Waktunya untuk aku pergi Meluju ke pantai sekarang Nah Bentar lagi bakalan sampai di pantainya Oke Sebentar lagi Hmm Aku sudah tidak sabar Ingin kembali ke tempat markasku tadi Supaya teman-teman itu tidak curiga Hah Oke Hah Disini aja deh kayaknya aku bakalan berubah menjadi Yutanya Oke Disini adalah tempat yang paling pas Hmm Apakah berubah menjadi Yuta sekarang juga Disini Wah Ternyata Pteranodonnya sudah dikalahkan oleh Ultraman Wah Syukur saja ada Ultraman Berasa mengalahkan Pteranodonnya ya Iya Syukur banget Aku gak nyangka loh sekarang Hihihihi Iya sama Loh Ada yang aneh Pada saat Bang Yuta keluar Kok tiba-tiba ada Ultraman Ah Tapi yaudahlah Gak mungkin kan Bang Yuta adalah Ultraman Ah Pak Tega Bang Yuta mana Kok belum balik Oh iya juga ya Kok dia belum balik-balik Kenapa lama sekali ya Hmm Itu dia Aku herannya Kok belum pulang sampai sekarang Aduh Eh Oke Kalau gitu Sekarang aku akan pergi terbang aja Menggunakan jetpack Oke Kalau gitu Waktunya berangkat Menuju Ke lokasi Markasku berada Syukur saja aku telah berhasil Menghampuskan Jejak Bahwa aku ini Adalah Ultraman Baiklah Sekarang sebentar lagi Bakalan sampai di markas Kalau gitu Misi kali ini Sudah selesai